Sholat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Di antara tanda matinya hati adalah, tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu, sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, yaitu Allah. Tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu menjalankan kewajiban yang diamanatkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu, tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri. Barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya, dengan rantai cobaan. Siapa yang merasa dirinya Tawadu, berarti ia sombong, karena, Tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia, maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu, adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu, hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong, atau membanggakan dirimu. Menunda beramal soleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, termasuk tanda kebodohan jiwa. Amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh, keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna. Kau harus tetap menghadiri majelis ilmu, meskipun masih melakukan maksiat, jika hari ini tidak mendapatkan manfaat, mungkin esok kau akan mendapatkannya. Ketahuilah, satu kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus, dapat membuatmu berubah, dari sosok pelaku maksiat menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya, sedangkan orang yang berakal, akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Tidak dipenuhinya yang dijanjikan Allah, janganlah sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah, agar tidak mengaburkan pandangan mata hatimu, dan memadamkan cahaya hatimu. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Bisa jadi kamu bukan orang yang benar-benar baik, kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai, namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu, maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya, jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Jika kau tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya, lebih baik dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya. Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu, merupakan penyakit kronis. Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan, jika tidak, maka itu hanyalah angan. Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. Pada setiap tarikan nafas, terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Terima kasih telah menonton!